Satria Kekasih Dewa mengetengahkan episode yang ketiga kemelut di langit kurawan bagian yang kelima Padepokan kecubung Sudah mendapatkan kabar bahwasannya pedukuhan kurawan bersiap-siap untuk menghadapi mereka Maka dengan itu para cantri dan murid dari Padepokan Sekar Kecubung sudah dipersiapkan untuk ikut serta ke desa kurawan Para pasukan dari Sekar Kecubung ini bertekad untuk menghancurkan desa kurawan Ki Ponco sangat geram karena orang-orang desa kurawan sudah tidak menghormati pasukan dari Sekar Kecubung lagi Dan dengan beraninya orang-orang kurawan secara terang-terangan menentang Padepokan Sekar Kecubung Pangger bertanya kepada Ponco selaku kakak seperguruannya Apakah kita perlu menghadap kepada guru kakang? Ucap Pangger kepada Ki Ponco Biasanya guru selalu datang jika kita berada dalam masalah Ucap Pangger melanjutkan pertanyaannya Aku rasa ini hanya masalah kecil Aku yakin orang itu telah berhasil mempengaruhi penduduk desa kurawan Sebelum para penduduk desa yang lain ikut melawan kita Kita harus bergerak cepat Hari ini juga kita berangkat Kita bakar semua pondok-pondok desa kurawan Ucap Ponco kepada Pangger Setelah demikian itu kemudian Ponco dan Pangger mengumpulkan beberapa muridnya yang kurang lebih berjumlah ratusan orang Padepokan Sekar Kecubung mempersiapkan diri untuk menyerang desa kurawan Dengan glora amarah Ki Ponco kemudian mencabuk kemudian mencabuk kudanya Agar laju dari kudanya itu bisa berlari cepat Jarak dari padepokan mencabuk kemudian mencabuk kudanya mencabuk kudanya dan mencabuk kudanya berjumlah uhan dari perempu kemudian mencabuk kudanya utilityrad kudanya semakin cepat sehingga saat kuda itu berhenti, kaki depan dari kuda harus terangkat dikarenakan oleh penghentian yang mendadak tampak di depan mata Kiponco, warga desa kurawan telah menunggunya sejenak kemudian Kiponco mengedarkan pandangannya kepada seluruh warga kurawan yang berada di depan pintu gerbang wajahnya menggulatkan rasa kagum dengan barisan yang tertata rapi seperti pasukan yang siap untuk berperang kemudian pandangan dari Kiponco berhenti pada sesosok pemuda berpakaian aneh yang berada di tengah-tengah barisan para warga Kiponco belum pernah melihat orang tersebut yang menggunakan pakaian aneh itu apalagi dengan caping yang lebar mengundang rasa penasaran untuk Kiponco Kiponco kemudian bertanya kepada Pragolopati Pragolopati lakukan rencana kita ucapnya Pragolopati kemudian mengangguk perlahan kemudian Pragolopati mendekati Jagabaya sebagai ketua dari pasukan desa kurawan yang berada di barisan depan gapura atau di depan pintu gerbang selamat malam Ki Jagabaya kenapa begitu banyak orang-orang yang berkumpul di sini ucap Pragolopati kepada Ki Jagabaya kami hanya menyambut kedatangan Angger Pragolopati bersama dengan orang-orang padepokan Sekar Kucubung bukankah Angger Pragolopati juga telah membawa banyak teman balas Ki Jagabaya dengan tenang Ki Ponco kemudian ikut mendekat ke arah Ki Jagabaya pemimpin dari pasukan Sekar Kucubung itu tertawa lepas sampai-sampai tubuh dari Ki Ponco ini terguncang-guncang sebentar kemudian Ki Ponco turun dari kudanya terima kasih Ki Jagabaya atas penyambutan yang kau berikan kepada kami ucap Ki Ponco bagaimana dengan permintaan kami tiga hari yang lalu ucap Ki Ponco kembali Ki Jagabaya memberikan jawaban kepada Ki Ponco seraya tersenyum ternyata dia sendiri yang ingin bertemu dengan Tuhan ucap Ki Jagabaya dia juga turut membawa kami sebagai kawanannya dan kami dengan senang hati menemani mereka berdua kembali Ki Ponco tertawa terbahak-bahak sudah lah Ki Jagabaya ditemani ataupun tidak bagi kami sama saja sekarang tunjukkan padaku mana orang itu ucap Ki Ponco memaksa Ki Jagabaya untuk segera memberitahukan siapa orang yang tempo dulu telah mengganggu Pragolopati tatapannya tatapan Ki Ponco beralih pada seorang lelaki berjubah putih yang mana orang itu cukup menarik bagi Ki Ponco apakah orang yang berpakaian putih itu Ki Jagabaya ucap Ki Ponco bertanya kepada Ki Jagabaya bukan dia tapi akulah orangnya sahut jambu nada yang sudah sangat geram akan tingkah Ki Ponco kali ini jambu nada memiliki tekat yang kuat untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini kesampatan ini tidak boleh terlewat begitu saja Ki Ponco kemudian tertawa lebih keras lagi kau terlalu muda untuk menjadi tukang sapu pada pokan kami ucap Ki Ponco kepada jambu nada kau jangan bercanda apalagi dengan penampilan anehmu itu dasar kau hanya sekedar anak ingusan sudah berani menantang kami ucap Ki Ponco kembali kepada jambu nada kemudian jambu nada menjawab bagaimana kalau tuan yang aku jadikan tukang sapu di padukuhan ini ucap suara jambu nada lebih pelan sembari matanya menatap tajam ke arah Ki Ponco guru guru aku sudah tidak tahan dengan basa-basi ini kalau dia yang berani mengganggu beberapa hari yang lalu biarlah aku yang menghadapinya di hutan itu dia hanya berani bermain petak umpet ucap pragolopati yang sangat merasa panas karena melihat tingkah dari jambu nada sebab orang yang mengaku melakukan tindakan pengecut di hutan itu terlihat masih muda paling tidak sepantaran dengannya meskipun pragolopati tidak melihat wujud aslinya karena jambu nada menggunakan caping lebar serta berpakaian yang begitu rapat namun dari suara jambu nada pragolopati bisa memastikan bahwasannya orang yang berlindung di dalam caping dan juga baju yang rapat itu adalah seorang yang masih muda bagaimana pragolopati permainan petak umpetku waktu itu apakah sudah membuatmu merasa tidak telaten untuk menemukanku sehingga kau tertidur lelap bersama tuan yang berpakaian hitam dengan ikat kepala merah itu kata jambu nada sambil menunjuk ke arah pangger atau apakah kau ingin tidur lagi pragolopati kelihatannya kau begitu nyenyak saat itu tak tega aku membangunkan ucap jambu nada kembali melanjutkan ucapannya telinga pragolopati terasa sangat panas begitu juga dengan pangger kata-kata jambu nada hampir saja membuat pragolopati meloncat untuk menyerang jambu nada akan tetapi tak jadi karena segera digamit oleh kiponco sungguh permainan yang seru anak muda sayang aku tidak berada di sana ucap kiponco mungkin kau juga akan tidur hingga tak bangun lagi ujar kiponco kepada jambu nada sambil menerapkan aji gelap ngampar tingkat tinggi dengan serangan yang tiba-tiba dan bukan berupa benturan fisik ini menyebabkan para pemuda kurawan jatuh berlimbangan mereka tidak mampu membenung kendasyatan dari ajian aji gelap ngampar kip jagabaya pun hampir saja terjatuh tapi dengan sigap jambu nada kemudian memegangi lengan dari kip jagabaya dan mengalirkan tenaga murdip pada penanggung jawab dari keamanan desa kurawan maksudnya yaitu kip jagabaya terjatuh